Intro Apa kabar kawan-kawan Bikits? Balik lagi nih bersama Bikits, channel yang menghibur dan menarik Di video kali ini, Bikits ingin membahas film Doraemon The Movie Nobita New Dinosaurus Teman-teman, disini udah ada yang pernah menonton film ini belum? Kalau belum, yuk nonton video ini sampai habis Awal cerita, Nobita dan teman-teman dekatnya seperti biasa sedang berpergian bersama Kali ini ke sebuah museum dinosaurus di mana mereka mencoba untuk belajar bersejarah dan menggali batu-batuan kuno Dan seperti biasa, Nobita, Sunyo, dan Jane menemukan topik untuk dijadikan bahan perdebatan Kali ini tantangan untuk menemukan dinosaurus yang masih hidup Di mana Nobita dengan gaya naifnya yang khas mengatakan kalau ia bisa menemukan dinosaurus yang masih hidup Menemukan sebuah batu yang menyerupai bentuk telur Nobita kemudian meminta Doraemon untuk mengeluarkan sapu tangan waktu guna Melihat apakah benar dugaannya bahwa batu tersebut dahulu kala merupakan sebuah telur dinosaurus Benarlah dugaannya Batu tersebut berubah menjadi sebuah telur yang menentaskan dua ekor bayi dinosaurus bersayap Yang diberi nama Mew dan Q Pertengahan cerita, Mew adalah dinosaurus yang terlihat lebih semangat dan tangkas Sedangkan Q lebih lemah dan tidak cepat untuk berkembang Keduanya dibesarkan oleh Nobita dan Doraemon Sampai tiba saatnya untuk mengembalikan mereka ke dunia mereka di jaman perbakala Dimulailah petualangan Nobita, Doraemon, dan teman-teman untuk mencoba menemukan habitat asli Mew dan Q di jaman perbakala Setelah sempat salah jaman, mereka akhirnya berhasil mendarat ke titik waktu yang tepat Dengan menggunakan mesin waktu Doraemon Dengan menggunakan berbagai cara Nobita dan teman-teman sepertinya tidak kunjung berhasil menemukan kawanan Q dan Mew Malahan mereka menemui berbagai macam masalah dari binatang-binatang perbakala yang hidup di jaman itu Akhir cerita Q, dinosaurus yang lebih lemah itu semakin menemui kesulitan karena tubuhnya yang lemah Dan ketidakmampuannya untuk terbang Seperti saudaranya Mew Beberapa kali Mew hampir dimakan oleh binatang lain yang lebih besar Dan Q terus berusaha untuk belajar terbang Ke akhirnya berhasil menemukan kawanannya Q malah ditolak karena kelemahannya tidak bisa terbang Bersama Nobita, Q terus memaksa dirinya untuk belajar terbang Dan pada saat yang bersamaan, Nobita pun melihat refleksi dirinya sendiri dalam kelemahan Q Para sahabat kemudian menemukan diri mereka dalam momen hujan asteroid yang memusnahkan dinosaurus Mereka juga dicegat oleh pasukan patroli itu yang melarang mereka mengubah sejarah Mereka harus mencari cara untuk menyelamatkan diri dari kawanan dinosaurus yang mereka temukan Nah, begitulah alur cerita Doraemon di movie Nobita New Dinosaurus Gimana ini filmnya teman-teman Bikits? Seru kan? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis Jangan lupa like dan subscribe channel Bikits ya Untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Bikits selanjutnya Selamat sehat selalu dan sampai ketemu lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax